Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny K. Plate, tidak bergerak sendiri dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan BTS atau Best Trend Shiver Station POGI. Dalam penyedikan kasus dugaan korupsi di Kominfo, penyedik kejagung juga memeriksa adik Johnny K. Plate, Gregorius Alex Plate. Keduanya diduga terseret dalam kasus yang merugikan uang negara. Adik kakak tersebut setidaknya sudah diperiksa sebanyak dua kali oleh penyedik. Gregorius diperiksa sebanyak dua kali di Kijagung, Jakarta pada Kamis 26 Januari 2023 dan Senin 13 Februari 2023. Sementara kakaknya juga telah diperiksa dua kali pada Selasa 14 Februari 2023 dan Rabu 15 Maret 2023 lalu. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, Direktur Penyedikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung pun tadi menyebut bahwa Gregorius telah mengembalikan uang yang diterimanya terkait proyek BTS POGI Bakti Kominfo yang disebesar 534 juta rupiah. Selang dua bulan setelah pemeriksaan terakhir Johnny dan Gregorius, keduanya tidak jadi tersangka. Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin menyebut pihaknya belum menemukan fakta soal keterkaitan Johnny dalam kasus korupsi di kementeriannya hingga 15 Mei 2023. Peran Gregorius masih terus diselidiki, termasuk aliran dana 534 juta rupiah yang sempat diterimanya terkait proyek BTS POGI namun dikembalikan. Awal mengusut kasus ini, penyidik kejagung menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Berdasarkan penyidikan lebih lanjut serta perhitungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan, dugaan kerugian keuangan negara mencapai 8 triliun rupiah. Selain menyeret adikmen Kominfo, dugaan korupsi di Kominfo juga menyeret 5 pelaku lain. Kelimanya juga segera disidangkan ke pengadilan. Tiga dari pelaku dugaan korupsi tersebut sudah selesai penyelidikan dan diimpahkan ke pengadilan. Sementara dua sisanya dalam proses konsultasi dengan penuntut hukum dan jaksa peneliti untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!